Halo Tedas, Pemirsa Setia VBisnews, jumpa kembali dalam rekomendasi mas VBisnews untuk minggu ini. Optimismon menyelinap masuk ke pasar mas dengan harga mas berakhir pada minggu lalu di teritori netral, tidak jauh dari harga awal minggu lalu. Naik dari support psikologis di 1.700 USD ke 1.717 USD per ons. Namun data-data makro ekonomi yang muncul dari kalian dan ekonomi haruslah lebih buruk secara signifikan daripada yang diperkirakan apabila optimisme ini benar-benar menjadi kenyataan dengan terjadinya terobosan dalam kenaikan harga mas. Memulai minggu pedagang yang baru pada minggu lalu di 1.716 USD, mas mengakhiri minggu lalu dengan harga yang relatif sama di 1.717 USD. Fokus para investor mas pada minggu ini ada pada dua data inflasi yaitu Consumer Price Index AS pada hari Selasa dan ekspektasi inflasi pendaluan dari Universitas Mijikan pada hari Jumat. Data ekonomi yang lebih lemah secara signifikan pada minggu ini akan bisa terus menekan dolar AS turun. Hal ini adalah positif bagi harga mas. Data inflasi yang lemah yang keluar pada minggu ini akan bisa memberikan mas turunan naik. Dengan para investor dari pasar mulai mendefinisikan ulang seberapa tinggi federal reserve akan menaikkan tingkat suku bunganya. Jika inflasi jatuh maka ada kesempatan tingkat suku bunga tidak naik banyak di atas 4%. Jika hal ini terjadi, bisa jadi dolar AS telah mencapai puncaknya sehingga memberikan kelegaan bagi mas. Namun apabila data ekonomi hanya sedikit lebih lemah daripada yang diperkirakan, maka tidak cukup untuk berharap agar federal reserve AS merubah sikap hokisnya yang agresif. Harga mas bisa jadi naik pada minggu ini, trend turun masih akan tetap menekan. Data inflasi yang lemah akan bisa mendorong naik harga mas, namun hal ini sulit untuk bisa berkelanjutan. Support terdekat menunggu di 1.704 USD, yang apabila berhasil lewat akan lanjut ke 1.696 USD, dan kemudian 1.686 USD. Resisten terdekat menunggu di 1.729 USD, yang apabila berhasil lewat akan lanjut ke 1.740 USD, dan kemudian 1.769 USD. Demikian rekomendasi mas untuk minggu ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis.